Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana tutorialnya atau caranya menonaktifkan huruf kapital atau huruf besar ketika kita mengetik di keyboard. Dan ini adalah HP Vivo Y51, Vivo V2030, nah ini coba saya mengetik guys, ini masih settingan bawaan HP ini, ketika kita mengetik huruf pertama itu huruf besar atau huruf kapital, bagaimana caranya menonaktifkan, jadi ketika kita mengetik itu huruf kecil semua. Baiklah, di sini ini adalah WhatsApp dan di sini ketika kita mengetik muncul keyboard seperti ini, ketika kita ingin membalasi chat seseorang. Nah ini yang penting muncul keyboard seperti ini guys, baik itu di WA, SMS, intinya aplikasi yang berhubungan dengan pengetikan keyboardnya akan muncul, termasuk WA ini. Oke, baiklah di sini keyboardnya sudah muncul kan, ini logo settingan ini atau logo baut bergerigi ini, coba kita sentuh. Coba di sini kita kembali dulu, ya. Nah, andaikan di sini tidak ada logo settingan atau roda gigi yang seperti ini di keyboardnya, teman-teman bisa ke settingan guys ya. Coba ke settingan atau pengaturan, lalu ke sistem, lalu di sini bahasa dan masukan, kemudian keyboard virtual, kemudian di sini keyboard ya, yang ini coba kita sentuh dan dibawa masuk ke sini tadi guys ya. Lalu di sini kita ke koreksi text dan di sini kita scroll ke bawah, ya. Nah, ini guys ya, kapitalisasi otomatis ini. Apakah kamu melihatnya? Nah ini, kapitalisasi otomatis ini kan aktif. Begitu kita sentuh, dia non-aktif, tidak berwarna biru lagi. Jadi, warnanya putih, abu-abu seperti itu. Oke, baiklah. Sampai di sini, sudah selesai. Coba kita kembali dan coba kita melakukan pengetikan. Nah, jadi huruf kapitalnya ya, huruf kapitalnya atau huruf besarnya sudah non-aktif. Sudah tidak aktif lagi guys ya. Oke, itulah cara mudah, simple, dan sederhana. Men-non-aktifkan huruf kapital atau huruf besar pada pengetikan di keyboard HP ya. Ini adalah Vivo, Vivo Y51. Demikian semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Saya Akhiri, saya Jon Itung. See you the next video, my brotherku.